Pertama-tama selamat ya atas negara kaya serisnya perinjurannya. Terima kasih banyak. Bagaimana kau tadi sudah berlangsung? Alhamdulillah semuanya berjalan yang lancar. 50 koleksi sudah aku presentasikan di semua penggemar koleksi aku. Jadi koleksi itu aku kasih nama Light of Treasure. Jadi ini merupakan harta karun yang aku ceritakan. Jadi aku setiap orang pasti punya kenangan ya. Kenangan itu tuh aku ibaratkan seperti harta karun. Jadi ini adalah cerita yang aku ingin sampaikan bahwa masa kecil aku di Rusia. Jadi kita kayak flashback ke zaman masa kecil aku. Oke, kak. Tadi banyak teman-teman yang support juga kan dengan hadir di sini. Seperti apa kalian beri aku? Ya Alhamdulillah. Banyak customer, banyak sahabat yang memang juga sudah mencintai koleksi aku. Aku sengaja kalau show buatnya di hari Ralu. Karena memang permintaan dari teman-teman kalau weekend kan banyak yang acara keluarga gitu. Kalau Raya di seris ini mengusung tema apa sih kak? Lebih detail-delnya itu seperti apa sih kak? Oke jadi aku judulnya adalah Light of Treasure gitu. Jadi aku memang sengaja bikin Raya Collection ini dua bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Karena kalau di brand aku itu ada yang namanya agen dan reseller. Jadi mereka sudah bisa melakukan open order ya. Jadi makanya kita buat lebih awal. Nah, apa namanya respon dari arah customer? Kalau responnya belum tahu ya. Kalau dari social media gitu kak? Ya kalau aku sih berharapnya namanya designer pasti kan ingin membuat satu tren ya gitu kan. Membuat satu tren, membuat sesuatu yang baru di industri fashion gitu. Jadi dan buat aku fashion itu kan semua masing-masing udah punya penggemarnya. Tinggal mereka memilih aja. Artinya sudah merencanakan banget untuk meninggalkan entertain. Saya yang sih berniat untuk meninggalkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya pun ada tawaran, aku pengennya ada syutingan yang tidak stripping. Atau bukan acara komedi. Buku itu jadi mungkin program-program yang lebih serius. Atau aku jadi judging gitu. Dan aku juga mungkin gak mau dengan adanya program yang lebih tingkat. Ini fashion show yang terakhir. Yang terakhir untuk lo berangkat ke luar biasa atau gimana sih? Insya Allah. Insya Allah kalau semuanya lancar. Disananya aku dapat sesuai dengan apa yang aku mau. Aku sementara tinggal di luar dulu. Kalau misalnya kondisinya belum, ya mungkin aku balik. Terus? Apakah ini secara langsung nih pembuktian dari seorang kaitan gunawannya? Aku bukan pembuktiannya. Aku tuh menjalani hidup sesuai dengan apa yang aku rasain aja. Apa yang aku pengenin gitu. Kalau misalnya dulu masih punya program kan. Punya keterbatasan ya. Gak bisa ninggalin. Atau gak bisa pergi gitu. Kalau sekarang kan gak punya. Kasarnya gak punya siapa-siapa yang ditinggal kan. Jadi yaudah anytime bisa pergi. Apa ini merupakan jalan-jalan dulu healing? Atau langsung hilangkan benak gitu? Bukan healing ya. Karena memang ini udah rencana udah lama sih. Udah lama ya kak? Udah lama. Kapan keberangkatan rencana kak? Insya Allah tanggal 3, kalau gak tanggal 4. Kemana sih Gun? Ada deh. Pokoknya kan sosial media kan terus aktif. Postingan juga terus jalan. Aku juga bisa kerja lewat mana aja. Terus disana ngapain tuh? Mau jadi wartawan sih kayak. Disana yang jelas kalau aku sih ada 2 rencana aku. Yang pertama apakah aku mau kuliah. Yang kedua adalah aku mau cari peluang untuk bisa. Apa ya membuka bisnis fashion aku disana. Respon dari sahabat-sahabat artis apalagi Ayu gitu. Aku gak peduli mas sahabat artis. Aku gak main sama artis sih. Kaygun kan legasi Kaygun disini sebagai desainer sudah sangat mantap lah ya diambuin. Nah apakah emang benar-benar ingin meninggalkan? Kalau karya kan tetap ada disini. Karya tetap ada disini. Bisnis tetap ada disini. Ya mungkin ini kan dalam rangkaian ekspansi ya gitu kan. Kalau siap semua orang juga pasti kan pengen meluaskan lagi pasarnya ya. Mungkin seperti itu. Kalau disini kan sekarang sudah ada 17. Ya kan pelangganya banyak. Masa mau ditinggalin lagi pula. Kalau di bisnis retail ini kan semuanya udah berjalan dengan sendirinya. Masing-masing store punya staffnya. Mereka bisa jalan sendiri gitu. Berarti kita boleh bilang. Ada beberapa negara sih yang ingin disambangi. Kalau beberapa negara sih. Kalau udah di Eropa kan mau kemana aja gampangnya. Jadi tinggal bisa. Bisa apakah naik tren. Apakah naik pesawat. Bisa apakah naik pesawat. Berarti gak kalah lain. Tiba-tiba gunawan go internasional. Begitu mendekat. Karena aku lebih nyaman tinggal di Eropa sih. Kenapa alasannya kaya? Pengen aja. Kalau bosen juga pindah lagi. Nanti ke Cawang. Atau ke Cilandak. Tapi yang jelas kan ya. Mau tinggal dari mana. Kan akses pekerjaan bisa dengan handphone sih. Rencananya kapan mau Kak? Tanggal 3. Kak persiapannya sudah jauh mana? Maksudnya sudah sampai tinggal Kak? Ijin tinggal dan sebagainya. Udah beres banget ya? Semua udah diatur sama manajer aku sih. Tinggal aku packing aja. Tapi di sisi Indonesia tetap berjalan lah ya Kak? Ya berjalan lah. Masa ribuan orang aku berhentiin. Kalau di sana tiba-tiba terus di Indonesia ada telepon untuk mengisi sebuah acara. Artinya dapat program lah ya. Ada sesuai harapan Kak Ivan? Bisa jadi janji gitu Kak? Ya kan segala sesuatu yang namanya tiba-tiba ya tiba-tiba. Kalau angkanya bagus, mereka bisa, apa ya. Kalau aku sih gini ya, pas kemarin aku dapet tegoran, televisi aku tuh nggak melakukan pembelaan untuk aku sih. Nggak ada postingan, nggak ada pembelaan. Kalau namanya orang syuting itu kan ada produser, ada eksekutif produser gitu kan. Beda kayak kita wancara infotainment kan nggak ada yang tanggung jawab. Kalau program kan ada yang ngurusin gitu. Kalau kayak aku syuting MNC ada produsernya. Kayak KDI ada produsernya. Apa yang mau dipakai kan semuanya kan udah disiapin. Jadi kalau menurut mata mereka approve ya kan harusnya jalan. Tapi di saat aku dihujat satu Indonesia, nggak ada yang belain aku. Jadi yaudah aku berdiri di atas kaki aku sendiri aja. Tanpa berharap minta dibela. Tanpa berharap minta ditolongin. Aku sehingga sih gitu. Jadi aku rasa yaudahlah ya aku punya pekerjaan lain kan. Jadi aku hampaskan aja. Kayu dan kawan-kawan mungkin juga. Apakah akan balik lagi ke Jakarta atau ke Indonesia? Ya kalau saya sih kerja bukan hanya sesuai harga aja ya gitu kan. Kalau aku juga di Brondis juga kan bayarannya juga bagus. Kalau nggak bayaran bagus aku nggak bakal bertahan selama 6 tahun kan gitu. Kerja bukan karena uang. Tapi karena hati kita tuh ada disitu. Tapi Kak Ilvan sedia ada segitu kecewaan nggak sih? Maksudnya kan Kak Ilvan juga di Muhammad, di Instagram dan KPI juga ada komentar bahwa itu tuh fashion dan sebagainya. Mungkin orang-orang itu nggak paham gitu kan. Kalau saya nggak kecewa nggak saya tinggalin programnya. Iya kan? Karena ya saya nggak merasa di bela sama rumah saya sendiri gitu. Dan disitu saya yang saya nggak sukanya KPI nulis nama saya gitu. Sedangkan ya mungkin saya jadi desainer udah 20 tahun. Mereka kerja di kantor itu mungkin hanya berapa tahun gitu kan. Lagipula ini kan masalah fashion gitu. Terus kalau misalnya, ini masalah misalnya dia bilang kayak karakter seperti perempuan. Terus aku ngomongnya harus gimana? Perang gue depan ibu gue aja begini. Ya kan? Masa gue depan dia gue harus kaku-kaku badan gue mau ngapain? Hidup cuma satu kali gitu kan. Jadi aku merasa bekerja itu harus di tempat yang tepat. Kalau tempat yang nggak tepat yaudah cari tempat lain gitu kan. Terima kasih.